Sub indo by broth3rmax 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 mengambil sikap, nah Capricorn ini memiliki 3 sodiak yang cocok untuk Capricorn, yang pertama ada Sodiak Cancer, Sodiak Cancer sama Capricorn cocok, Sodiak Cancer ini orangnya setia, dia kalau udah satu, dia tuh satu, gak mau gonta ganti pasangan orangnya ini, iya, dia tuh kalau udah satu, dia tuh gak mau gonta ganti pasangan, dia tuh kalau udah satu, ya satu gitu ya, dia tuh orangnya protektif sama pasangannya kalau udah sayang, sayang banget sampai cemburuannya tuh, aduh, ditanya-tanyain kamu dimana, lagi sama siapa, dan sebagainya kalian tau lah ya, orang cemburan seperti apa sebenernya bagus, asalkan tidak berlebihan ya, cemburu itu menjadi bumbu dalam suatu cintaan, tapi kalau berlebihan juga jadi menyebalkan juga ya, jadi gak punya privacy, main sama temen-temennya terganggu, contohnya seperti itu nah Sodiak Cancer ini orangnya rajin dalam kerjaan juga, dia tuh kalau misalnya mengerjakan sesuatu itu rajin banget gitu ya disiplin waktu dan bertanggung jawab, orangnya itu berambisi juga sama kayak Capricorn gitu, dalam hal apapun yang ia kerjakan makanya mereka berdua cocok, bisa saling support antar karirnya, teman-teman ya nah Sodiak kedua yang cocok sama Capricorn adalah Sodiak Taurus, Taurus ini orangnya juga setia ya, dia kalau udah satu juga gak mau gantung-gantung di pasangan, orangnya mandiri, bisa diandalkan dalam berbagai hal gitu ya, misalnya dalam hal keuangan dalam rumah tangga, Taurus ini paling bisa diandalkan orangnya ini suka membantu orang lain nah Taurus ini orangnya kalau saya lihat sedikit bicara, tapi banyak bekerja, dia tuh gak banyak ngomong, tapi banyak melakukan actionnya, banyak melakukan, apa ya, tidak suka mengubar janji manis, tapi yang penting kenyataannya nah contohnya seperti itu, nah Taurus ini orangnya sangat giat sekali dalam bekerja dan dia itu mampu menangkap peluang bisnis yang ada di sekitarnya, jadi kalau misalnya dia sesuatu hal bisnis yang lagi ngetrend, Taurus ini gampang menangkap ya, nah antara Taurus sama Capricorn juga cocok, mereka saling melengkapi juga dari segi sifat dan juga karakternya makanya mereka cocok ya, nah Sodiak ketiga yang cocok sama Capricorn adalah Virgo Virgo ini orangnya berjiwa pemimpin bisa memimpin suatu organisasi, rumah tangga dengan baik, orangnya sama kayak Capricorn suka kebersihan, suka kerapian, gak suka kusut, gak suka lecek, gak suka terlihat berantakan gitu ya, meja kerja harus selalu rapi, rumah harus selalu rapi dan sebagainya nah Virgo ini orangnya sensitif secara perasaan, mudah tersinggung, mudah kasihan gak enakan sama orang, mudah terharu gitu ya, orangnya hatinya mudah tersentuh, nah Virgo seperti itu nah, tapi kalau saya lihat antara Virgo sama Capricorn juga mereka cocok, saling melengkapi juga dari segi sifat dan juga karakternya ya teman-teman nah itu tadi teman-teman ada 3 Sodiak yang saya lihat cocok untuk Capricorn, ada Sodiak Cancer Sodiak Taurus sama Sodiak Virgo, tapi bukan berarti 2-3 Sodiak tersebut gak cocok sama Capricorn enggak ya, bisa juga Capricorn Libra cocok, Capricorn sama Scorpio cocok bisa, karena semuanya itu tergantung dari sifat kalian, kalau misalnya bisa saling mengalah semuanya pasti akan baik-baik aja tapi nanti saya akan meramalkan dari versi kartu ramalannya ya, bagaimana tentang asmara juga keuangannya di bulan Agustus 2021 karena dari kemarin banyak sekali yang nanyain ya, kok kapan nih Capricorn diramalkan, oke ya, ini ya ditunggu-tunggu ya, untuk asmara Capricorn di bulan Agustus 2021, nanti saya akan lihat ya, saya cek dulu udah tanpa berlama-lama langsung aja saya mau ambil kartu yang pertama untuk asmara Capricorn di kartu yang pertama ada kartu Ten of Swords jadi kerasa di kartu yang pertama ini bahwa pada dasarnya dalam hal asmara disini ada sebuah pedang ya kalian tuh harus dipikir panjang sebelum kalian tuh melangkah ya terutama buat kalian yang sudah punya pasangan baik pacar maupun keluarga gitu ya jadi kalau misalnya ada kejenuhan dipikir panjang, jangan sampai kalian itu selingkuh, jangan sampai kalian itu mengandalkan pihak ketiga yang masuk dalam hubungan kalian, jangan sampai dipikir panjang karena kalian ini ada simbol pedang ya jadi jangan sampai menyesali apa yang sudah anda lakukan jangan menyesali apa yang sudah terjadi juga gitu ya misalnya, kalian tuh sudah punya pacar sebenarnya pasangan kalian tuh sayang sama kalian hanya saja mungkin karena debat masalah sepele masalah yang gak penting untuk kalian perdebatkan dan akhirnya kalian tuh mengambil langkah untuk udahlah selingkuh aja gua udahlah gua sama orang lain aja dan sebagainya jangan sampai seperti itu nanti kalau pasangan kalian sakit hati kalian minta balikan, pasangannya udah gak mau dan kalian akhirnya nanti malah kecewa sendiri menyesal sendiri terhadap apa yang kalian lakukan makanya harus hati-hati dalam mengambil sikap ya jadi harus dipikir panjang sebelum kalian melangkah begitu pun juga buat yang single ya buat yang single juga dipikir panjang sebelum kalian jadian jangan sampai kalian jadian habis itu nyesal nah intinya seperti itu makanya diperlukan PDKT pendekatan dulu minimal ya 5 bulan lah setengah tahun lah gak apa-apa setahun juga boleh gak apa-apa lebih baik kalian tahu kejelekannya pasangan kamu di saat kamu belum menikah daripada setelah menikah kalian baru tahu oh ternyata dia orangnya kasar oh ternyata dia orangnya tuh gini gitu dan sebagainya nah kalian mengeluhnya jangan sampai telat gitu loh lebih baik kalian mengeluh sebelum menikah itu gak apa-apa gitu tapi kalau udah menikah yaudah kalian harus setia harus satu konsisten gitu loh ya jangan sampai menyesal terhadap apa yang kalian lakukan dalam kelas marah itu yang saya lihat di kartu yang pertama nah nanti saya akan lihat di kartu yang kedua bagaimana untuk keuangannya Capricorn di bulan Agustus 2021 nanti kita akan lihat ya tapi sebelum saya melanjutkan kartu yang kedua saya akan menginfokan buat kalian yang pengen diramal secara pribadi ke saya mungkin kalian mau nanyain tentang kerjaan kalian jodoh, karir, rejeki ataupun kalian lagi BDKT sama seorang pengen diramalkan langsung aja DM ke segini saya di atmarcewen siapa tau kalian bisa menemukan solusi yang terbaik di sini dan jangan lupa di follow juga Instagramnya teman-teman ya oke saya lanjutkan kartu yang kedua untuk keuangan Capricorn di bulan Agustus 2021 nanti kita akan lihat teman-teman ya saya catlu kartunya dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua ya untuk keuangan Capricorn di bulan Agustus 2021 tanpa berlama-lama langsung aja saya mau ambil kartu yang kedua di kartu yang kedua simbolnya ada 5 of 1 ya dalam hal keuangan kalau saya lihat kalian ini masih bisa bertahan dalam hal keuangan masih bisa bertahan ya intinya bagus keuangannya maksudnya akan ada pengembangan ya walaupun pengembangannya belum signifikan walaupun sedikit banget gitu ya tapi kalau saya lihat akan ada pengembangan dalam hal karir kalian bulan Agustus baik gitu maksudnya kalian bisa bertahan di tengah-tengah kondisi yang sulit gitu ya intinya bisa fighting lah ya intinya gak usah khawatir dalam hal keuangan kalian bagus gitu ya banyak-banyak beramal banyak-banyak membantu orang yang ada di sekitar kalian apalagi situasinya lagi kayak gini gitu ya beramal itu sangat berarti gak usah hitung-hitungan gitu masalah keuangan masalah membantu itu tuh rezekinya akan balik lagi ke kalian gitu loh bahkan bisa diganti berkali-kali lipat intinya kalau saya lihat sih bagus banget dalam hal keuangan makanya di saat kalian uangnya ada bantulah orang yang membutuhkan bukan membantu orang yang malas ya orang yang malas sama orang yang membutuhkan beda kalau misal ada orang pinjem duit dan sebagainya sebenarnya dia cuma malas kerja dan sebagainya itu bukan membantu namanya tapi ya malas jadi bumerang gitu ya kalian membantu orang yang salah jadi intinya kalian tuh saya lihat harus ada amal harus ada sesuatu hal yang kalian keluarkan untuk membantu orang lain tapi kalau saya lihat dalam hal keuangan kalian bagus di bulan Agustus ya artinya keuangan Capricorn saya lihat akan ada peningkatan walaupun belum signifikan tapi kalau saya lihat bisa bertahan di kondisi yang sulit saat ini ya intinya seperti itu keuangannya bagus dan kalau sama dengan arti yang pertama tadi dalam hal asmara disini ada simbol 10 pedang artinya kalian harus berhati-hati dan dipikir panjang sebelum melangkah ya sebelum kalian itu bertindak gitu jangan sampai kalian ribut sama pasangan kalian selingkuh jangan sampai seperti itu dipikir panjang lah takutnya kalian tuh menyesal setelah apa yang kalian lakukan gitu ya di kartu yang kedua disini ada kartu 5 of 1 untuk keuangan bagus akan ada peningkatan sedikit demi sedikit bisa bertahan di kondisi yang sulit ya keduanya adalah kartu yang positif untuk Capricorn di bulan Agustus 2021 yang paling penasaran udah saya ramalkan di video kali ini dan buat kalian juga penasaran sama diri kalian pengen diramalkan secara pribadi ke saya mungkin kalian mau nanyain tentang kerjaan kalian jodoh, karir, rezeki ataupun kalian lagi pdkt sama seorang pengen diramalkan langsung aja aja DM Instagram saya di atmarcewen yang pengen curhat-curhatan juga mungkin kena punya problematika tentang asmara, persingguhan, percintaan, karir, keuangan ataukah kalian selalu gagal dalam percintaan ataukah kalian tuh punya pacar dulunya perhatian sekarang mulai cuek, gak peduli dan kalian butuh solusi langsung aja DM saya di atmarcewen siapa tau kalian bisa menemukan solusi yang terbaik disini dan jangan lupa di follow juga instagramnya teman-teman sekian video saya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dan jangan lupa di klik tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika upload video terbaru dan setiap paginya saya dapat terus dari jam 10 siang maupun jam 11 siang jadi buat kalian belum subscribe langsung subscribe sekarang juga dan jangan lupa di klik tombol loncengnya sukses terus buat kalian semuanya dan semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan nama saya Marcewen sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax